Intro Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan sudah nonton channel youtube ini Jangan lupa support terus channel youtube ini bisa mencapai 100 ribu subscriber di tahun 2024 Harapannya di tahun 2024 ini bisa membantu teman-teman lulus SKD Copan S, SKB Copan S, dan P3K Perawat di tahun 2024 ini Jangan lupa subscribe, kemudian follow instagram aku, follow tiktok aku Dan kita support channel youtube ini bisa menjadi channel youtube edukasi yang membantu teman-teman bisa menjadi dan lulus OSN tahun 2024 ini Bagi teman-teman yang mau daftar bimbel bisa langsung daftar disini ya www.tsacademy.com Oke kita mulai untuk pembahasan soal FR, SKB, CPNS, dan P3K Perawat di tahun 2024 Jadi untuk SKB, CPNS, dan P3K Perawat soal teknisnya ini ya teknis perawat itu sama dengan soal SKB, CPNS Jadi teman-teman bisa sambil belajar ketika teman-teman nanti mau memutuskan belajar atau daftar P3K silahkan belajar dari channel youtube ini Untuk teman-teman yang lulus seleksi SKD, CPNS, dan lanjut SKB, CPNS juga belajar dari sini Karena soalnya itu sama Oke kita lanjut Soal nomor 1 ya teman-teman Disini ada soal nomor 1 seperti ini Seorang laki-laki berusia 32 tahun ini soal P3K Perawat dan SKB Perawat Ya oke itu soalnya sama Nah seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di ruang luka bakar Hasil pengkajian didapatkan kulitnya itu melepuh pada dada dan perut Berat badannya 60 kg Berapakah cairan yang diberikan pada kasus tersebut Oke karena kita akan menghitung kebutuhan cairan pada pasien luka bakar Berarti teman-teman harus tahu kebutuhan cairan pada pasien luka bakar Caranya gimana? Kita harus ingat rumusnya Kalau orang dewasa berarti kan 4% Dikali berat badan pasien dalam kilogram Dikali luas luka bakar dalam persen Ya oke Kita tulis dulu 4% Dikali berat badannya berapa? 60 kg Kemudian dikali luas luka bakarnya berapa? Kalau dada itu 9% Dan perut itu 9% Jadi jumlah 9 tambah 9 adalah 18% Jadi dikali 18% Temunya berapa? 24 kali 60 berarti kan 240 Dikali 18 Temunya berapa? Hitung aja 24 dikali 18 Berarti 32 Ya 2 kali 8 16 Tambah 3 19 42 Berarti 2 13 23 4 0 Berarti ketemunya 4320 mili Atau cc Jadi jawabannya adalah 4320 Ini ya Tambahin mili Ataupun cc Per 24 jam Bisa ya teman-teman ya Gampang ya Jadi jawabannya adalah yang Oke Kita langsung Lanjut Ke soal berikutnya Soal nomor 2 Di sini soal nomor 2 teman-teman Seorang laki-laki 67 tahun Post OP BPH Hari kelima Lampak cairan drain dari katheter Berwarna sedikit kemerahan Rasanya nyeri di daerah luka Sekalanya itu 3 Berat badannya itu menurun Makannya itu tidak habis Tekanan daerah 130 Per 90 mmHg Frekuensi nadinya itu 90 kali per menit Frekuensi napasnya 20 kali per menit Dan suhunya 37,3 Apakah masalah prioritas pada kasus di atas Yang A nyeri Yang B resiko infeksi Yang C intoleransi aktivitas Yang B resiko penderahan Kemudian yang E nutrisi Kurang dari kebutuhan tubuh Apakah di sini ada hubungannya dengan nutrisi? Tidak Resiko penderahan Ampak cairan drain dari katheter Berwarna sedikit merah Oke mungkin bisa ya Tapi terasa nyeri Enggak ya ini kurang 4 Kalau kayak gini harusnya ada Berapa banyaknya penderahan itu juga harus disebut Nyeri bisa Resiko infeksi Apakah di situ ada? Kurang tepat ya Suhunya juga masih normal Intoleransi aktivitas juga kurang tepat Jadi jawabannya adalah nyeri Karena Di sini kata kuncinya Terasa nyeri Oke ini P Di daerah luka Sekala Ini berarti S Berat badannya menurun Maka tidak ini Frekuensi nadinya Frekuensi napas Kemudian lukanya itu di mana? Di daerah yang bekas katheter Berarti ini sudah ada regionalnya PQR Mungkin dia kualitasnya tidak disebutkan memang Karena di sini banyaknya data Itu nyeri Berarti jawabannya adalah nyeri Harusnya ada penggajian PQRST secara lengkap Biar itu bisa menunjang diagnosa nyeri Kayak gitu ya teman-teman ya Gampang ya Bisa dimengerti ya Oke lanjut soal nomor 3 Nah sebelum lanjut ke soal nomor 3 Jadi di sini Sedang dibuka bimbal P3K perawat BK 6 Kursus NERS dan D3 Nah terus untuk teman-teman yang mau daftar bimbal SKB CPNS perawat Itu juga bisa ya Aku sedang membuka juga Teman-teman bisa langsung Daftar di websitenya juga ya Untuk persiapan ujian P3K P3K perawat dan SKB CPNS di tahun 2024 Nanti ada 12 kali zoom materi P3K perawat Durasinya 90 sampai 120 menit Ada 12 kali latihan soal Bentungnya CAT Kemudian ada pembahasan 3 kali tryout P3K perawat juga Dilengkapi dengan file materi P3K perawat Kemudian ada soal dan pembahasannya Kemudian untuk latihan soal dan tryout Itu bisa dikerjakan berulang Masa aktifnya itu 6 bulan Dan rankingnya itu ranking nasional Kemudian ini sedang harganya promo 120 ribu Khusus di bulan ini Nah ini kelas dimulai pada tanggal 7 Agustus 2024 Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini Supaya teman-teman bisa lulus menjadi CPNS ataupun P3K di tahun 2024 Ini kalau misalnya ada kendala Bisa langsung hubungi WhatsApp admin Atau langsung bisa daftar di websitenya www.tsacademy.com Begitu ya teman-teman ya Sampai bertemu di kelas di tanggal 7 Agustus 2024 Next Nah di soal nomor 3 Ini ada soal nomor 3 seperti ini Teman-teman Orang pasien laki-laki Baru usia 30 tahun Dirawat di ruang luka bakar hari ke-1 Pasien direncanakan akan mendapatkan Terapi cairan intravena RL 1000 mili dalam waktu 8 jam Kira-kira berapa sih tetesan infus Yang harus teman-teman berikan pada pasien tersebut Oke Karena kita akan menghitung berapa TPM Lulis aja Caranya adalah Volume Kemudian Volume ya Dikali Faktor tetes Dibagi waktu Dalam Menit Oke Oke Kita hitung dulu ya teman-teman Jawabannya berapa Volumenya adalah 1000 Faktor tetesnya karena itu usia dewasa Berarti kita menggunakan faktor tetes Makro 20 tetes Per menit Dikali 20 Kemudian ini makro ya Karena orang dewasa Kalau dia kurang Kalau beratnya kurang dari 10 kilo Berarti menggunakan mikro Kalau lebih dari 10 kilo kita menggunakan makro Lebih dari 10 kilo kita menggunakan makro Ya oke Kemudian waktu Waktunya itu berapa 8 jam Dikali 60 Menit Kita hitung 20 bagi 21 60 bagi 20 Ketemunya 3 Ya 1000 bagi 8 Oke kita tulis dulu 1000 Dibagi 8 kali 3 20 Ya Oke kita eliminasi sama-sama dibagi 4 Dibagi 4 250 Dibagi 4 ketemunya 6 Tinggal 250 Dibagi 6 Sama dengan berapa 4 Kan 2 4 ya 10 berarti 1 Komah 250 Dibagi 6 Ketemunya 4 2 4 Kemudian 10 Dibagi 6 Berarti 1 6 ya 40 Berarti 6 36 ya Oke 6 6 6 6 6 6 7 Jadi 41,67 Atau kita bulatkan menjadi 42 TPM Jawabannya yang mana Yang Gampang ya Soal nomor 3 ya Bisa semua ya teman-teman ya Karena kita akan menghitung TPM Tau Gimana sih Berapa sih tetes per menit Cairan Yang harus masuk ke dalam tubuh pasien Melalui infus Oke Next Soal nomor 4 Disini ada soal nomor 4 Teman-teman Seorang perawat di ruang penyakit dalam Ini melakukan pengkajian Pada sistem kardiofaskuler Pada pasien yang mengalami Nyeri dada Jadi hasil pengkajian Dapatkan pasien merasakan nyeri Menjalar Ke tangan kiri Kemudian leher Dagu Pundak Dirasakan seperti ter Babat Kemudian Skala nyerinya adalah 6 dari 10 Nyeri itu akan bertambah Jika beraktifitas Nyeri datang kadang-kadang Pasien menyatakan pernah mengalami gangguan jantung sebelumnya Apakah pertanyaan lanjutan tentang nyeri yang harus ditanyakan Oke Kita kan disini pengkajiannya PQRST ya Ini Pasien merasakan nyeri P Kualitasnya seperti Perdebat PQR Regionalnya ini ya Dari dia Kiri Tangan dari tangan Atau dia dari tangan kiri Menjalar ke leher Dagu dan pundak Berarti R Kemudian ini skalanya Kan bertambah Ini berarti Dia itu akan Mengibatkan itu gimana sih Gitu kan Nyeri datang kadang-kadang ini Tanya Pasien menyatakan pernah malami Kira-kira A Apakah berbaring dapat mengurangi nyeri Yang B Bagaimana menurut Bapak Tentang penyakit ini kurang tepat ya Karena kita akan mencari tentang Pengkajian data mengenai nyerinya Berarti kita harus mengkaji Ini A boleh Kemudian C Apakah ada keluarga Bapak Yang memiliki penyakit ini Kurang tepat Karena kita Kan menanyakan Terkait nyeri Kemudian yang D Apa obat yang sudah digunakan Untuk mengurangi nyeri ini boleh Kemudian yang E Bagaimana cara Bapak Lakukan untuk mengurangi nyeri ini boleh Nah karena dia itu Nyerinya akan bertambah Jika beraktifitas Berarti ini juga Dia itu Penyebabnya ya Penyebab nyerinya Akan meningkat nih Berarti P Q R Udah ada ST itu udah ada Terus berarti kita akan Bertanya Kalau misal dia nyeri Gimana sih cara mengurangi nyerinya Karena dia ada Penyakit gangguan jantung ya Berarti apa yang akan Teman-teman tanyakan Apakah berbaring dapat mengurangi nyeri Apakah ada obat yang selalu digunakan Untuk mengurangi nyeri Bagaimana cara Bapak Lakukan untuk mengurangi nyeri Harusnya yang ditanyakan adalah ini Bagaimana cara Bapak Yang Bapak lakukan untuk mengurangi nyeri Jangan langsung kita tanyakan obat Jangan langsung kita Ngejudge Langsung tertuju Berbaring bisa gak Mengurangi nyeri Jangan langsung kayak gitu Biarkan kita melakukan Pengkajian yang Terbuka Jadi dengan cara bagaimana Tanyaannya itu terkait Tanyaan terbuka Karena kita akan Mengkaji lanjutan Yang lebih dalam Mengenai nyerinya Pasien yang Pasien itu Rasakan Gitu ya Jadi jawabannya adalah Yang Clear Lanjut Ini berarti Pertanyaan Terbuka Kalau pertanyaannya Tertutup Nanti si pasien Tidak akan bisa Menjelaskan secara detail Gimana cara pasien itu Untuk mengurangi nyeri Kemudian bagaimana Caranya pasien Ketika dia Merasakan nyeri Yang tiba-tiba Datang Kayak gitu Oke Lanjut soal Oke sebelum kita lanjut Ke soal berikutnya Jadi disini tuh ada Paket Tryout P3K Perawat 123 Harganya promo Fasilitasnya ada Tiga paket tryout P3K Perawat Kemudian Paket tryout itu Terdiri dari 145 soal Jadi nanti aku juga Akan menyediakan Soal SKB CPNS Khusus untuk SKB CPNSnya Perawat Nanti untuk SKB CPNS Yang lain Akan aku sediakan Juga di website aku Supaya teman-teman Bisa stay tune Dan belajar terus Dari channel youtube aku Kemudian Soal ini tersedia Kompetensi teknis Perawat Kemudian Managerial Sosiokultural Dan wawancara Waktunya juga Sudah sistem CAT Ada waktu tertentu Waktunya 130 menit Itu langsung Beneran Bentuk CAT Seperti teman-teman Ujian Kemudian tersedia Pembahasan lengkap Jadi bukan Hanya tryout Tapi sudah ada Pembahasannya Kemudian Soal terbaru Sesuai dengan Kisih-kisih Permanfaan RB Rankingnya itu Nasional Dan bisa dikerjakan Secara berulang Aktif website-nya Adalah selama 6 bulan Silahkan teman-teman Bisa langsung cek Harganya adalah Rp150.000 Sedang promo Kemudian Untuk info Pendaftaran Ada di website Juga Dan teman-teman Bisa langsung Beli di website Aku www.yesakademy.com Lanjut soal Berikutnya Nah soal Berikutnya Nomor 5 Disini ada Soal nomor 5 Ya teman-teman Seorang laki-laki Berarti nanti Soal nomor 6 Adalah BATPR Seorang laki-laki Baru usia 56 tahun Datang ke Poliklinik kulit Dan kelamin Dengan keluhan Kulitnya itu Gatal Kemudian Disitu Didapatkan Data hasil Pengkajian Kulit punggung Tampak bersisi Kering Kemudian Pecah-pecah Terdapat Luka gerukan Penyakit muncul Jika makan Ikan laut Oke berarti Kemungkinan Dia alergia Tindakan Keperawatan Dapat Dilakukan pada Klasus tersebut Yang A Menghancurkan Pasien Memakai baju Yang menyerap Keringat Yang B Menghancurkan Pasien Mengganti Sepret tidur Kemudian Yang C Menghancurkan Pasien Menghindari Alergen Kemudian Yang D Menghancurkan Pasien Tidak Menggaruk Atau Menghancurkan Pasien Mandi Teratur Karena Dia itu Kulit punggung Tampak bersisi Kering Pecah-pecah Terdapat Luka Garukan Penyakit Muncul Jika makan Ikan laut Berarti Yang ini Bukan Untuk Mandi Kemudian Bukan Mengganti Baju Yang A Juga Kurang Tepat Mengganti Sepret Juga Kurang Tepat Antara C Dan D Karena Apakah Tidak Keperawatan Yang tepat Pada Kasus Di Atas Menghindari Apa Yang Kalau Misal Kulitnya Seperti Itu Kita Harus Menghindari Apa Yang Bisa Menyebabkan Dia Alergi Jadi Jawabannya Lebih Tepat Yang C Menganjurkan Pasien Untuk Menghindari Alergen Alergen Dari Apa Ikan Laut Teman-teman Jadi Itu Harus Dihindari Setelah Itu Kita Juga Menganjurkan Untuk Tidak Menggaruk Supaya Tidak Akan Adanya Luka Luka Lainnya Kayak Gitu Lanjut Soal Nomor 6 Nah Disini Ada Soal Nomor 6 Ya Teman-teman Seorang Prawat Puskesmas Ini Melakukan Pengkajian Di Rumah Tuan S Dari Hasil Pengkajian Dapatkan Istrinya Mengalami Sesak Napas Dan Mengatakan Sering Batuk Berdahak Klien Mengatakan Bahwa Istrinya Belum Dibawa Ke Rumah Sakit Walau Sudah Dianjurkan Oleh Tetangganya Klien Beralasan Bahwa Penyakit Istrinya Itu Masih Bisa Diobati Dengan Obat Warung Istri Tuan S Ini Tampak Kurus Apakah Masalah Keperawatan Utama Yang Sesuai Pada Kasus Tersebut Kata Kuncinya Pasien Sesak Satu Yang Kedua Mengalami Batuk Yang Ketiga Belum Dibawa Ke Rumah Sakit Walau Sudah Dianjurkan Oleh Tetangganya Beralasan Itu Bisa Diobati Kok Berarti Jawabannya Apa Kurang Pengetahuan Tentang Penyakit Yang Dideritanya Yang Ketidak Mampuan Keluarga Mengambil Keputusan Nah Kemudian Yang C Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif Kurang Tepat Harusnya Ada Suara Rongki Juga Ada Data Data Lainnya Juga Kemudian Nutrisi Tidak Ada Hubungannya Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh Tidak Ada Hubungannya Dan Tidak Ada Datanya Penurunan Coping Keluarga Ini Juga Kurang Tepat Kurang Pengetahuan Tentang Penyakit Harusnya Ada Penjelasan Juga Keluarga Tahu Misalnya Keluarga Tidak Tahu Jadi Jawabannya Ketika Si Tetangga Sudah Menghancurkan Untuk Dibawa Ke rumah Sakit Sedangkan Dari Keluarga Mengatakan Istrinya Masih Bisa Diobati Dengan Obat Warung Itu Kan Dia Kurang Bisa Mengambil Keputusan Yang Tepat Dengan Kondisi Yang Dialami Oleh Istri Tersebut Istrinya Tuan Sudah S Sering Batuk Berdahak Kemudian Belum Sembuh Oke Begitu ya Teman-teman Jadi Itu Merupakan Enam Soal Untuk Persiapan Ujian SKB CPNS Prawat Dan P3K Prawat Di Tahun 2024 Harapannya Nanti Semuanya Itu Bisa Lulus Dan Bisa Belajar Terus Dari Channel Youtube Aku Jangan Lupa Subscribe Support Dan Bantu Channel Youtube Ini Bisa Semakin Berkembang Untuk Bisa Membantu Rekan-rekan Prawat Kemudian Adek-adek Ataupun Teman-teman Lainnya Bapak Ibu Yang Sedang Berjuang Untuk Menjadi ASN Ataupun Berjuang Bisa Lulus Menjadi P3K Tahun 2024 Ya Jangan Lupa Support Channel Youtube Ini Dan Mau Bimbal Bisa Langsung Hubungi Admin Ataupun Ke Web Langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya